Habib Umar, terus serta hadir Habib Ahmad Al-Maurabi yang kami muliakan dan kami ta'adhimi Qiyai Haji Miftahul Arifin terus serta hadir Qiyai Haji Imamuddin Toha yang kami ta'adhimi Qiyai Haji Aidi Ma'amun Sufyan yang kami ta'adhimi Qiyai Haji Syafu Muhyi terus serta hadir Qiyai Haji Tamim Sufyan dan yang kami ta'adhimi Qiyai Haji Fakih Ali yang terhormat Wakil Bupati Situ Bondo Bapak Insinyur Haji Yoyok Mulya DMSI serta terus serta hadir Sekretaris Daerah Kebuatan Situ Bondo Bapak Dr. Ndris Haji Syafu HMM serta seluruh hadirin Undangan Rohimakumullah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim puji syukur Allah SWT karena hingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan Tuhirono Bautinan sehingga pada hari ini pula kita bisa hadir di tempat ini tentu dalam rangkaian acara doa bersama dalam rangka mengenang 40 hari wafatnya beliau almarhum Bapak Haji Dedang Wigarto Sarjana Hukum turut serta hadir Kiai Haji Zaki Abdullah dan turut serta hadir Mas Dimas Dadang Wigarto yang juga turut serta hadir dengan tidak mengerasa hormat seluruh anggota keluarga yang juga turut serta hadir pada malam hari ini Bapak Ibu hadirin yang kami hormati mengawali serangkaan acara pada malam hari ini marilah kita ikuti bersama dari angkaan acara yang akan kita laksanakan yang juga turut serta hadirin dan nantinya kita akan ikuti bersama sambutan oleh Wakil Bupati Situ Wondo dan dilanjutkan dengan pembacaan kalimat Musyarofa dan yang terakhir pembacaan doa yang pertama pembukaan suratul fatiha yang dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh beliau yang kami muliakan dan kami ta'atimi Kiai Haji Zaki Abdullah kami haturkan Al-Fatiha 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 Selanjutnya kita ikuti bersama terlebih dahulu sambutan oleh Wakil Bupati Situ Wondo kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Oya Mulya DMSI kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim para habaib para habaib lebih khusus kula besar ke Haji Sofyan Miftahul Arifin Bapak Sekda yang saya banggakan berserta seluruh teman-teman yang hadir di cara ini tentu tak ketinggalan keluarga Bapak Dadang Wigyarto yang saya hormati dan saya banggakan para jemaah para ibu yang dirahmati Allah Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengenang Almarhum Bapak Haji Dadang Wigyarto Sarjana Hukum Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada Allah Bapak Ibu yang saya hormati waktu yang berlalu tidak dapat tergantikan dan waktu yang tidak dimanfaatkan untuk mengenat Allah adalah menjadi waktu penyesalan kita semua suatu waktu kita akan mengalami hal yang sama suatu waktu kita akan mengalami kematian tinggal menunggu urutan kapan kita dipanggai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita masih hidup tentu banyak hal-hal kenangan baik ada hal kenangan yang kurang baik tapi ketika saya sendiri pendamping Bapak Bapak Bupati selama tahun 2010 sampai 2020 beliau adalah seorang sosok yang harus kita panuti bagaimana beliau bisa membangun peradaban situ Wondo tentunya beliau ada satu pegangan yang harus dipegang kuat melalui guru-gurunya melalui para masyaikh mudah-mudahan apa yang sudah dibangun peradaban di kabupaten kita ini kita semua yang ditinggal terus mengamalkan terus mengamalkan sehingga paling tidak setetes atau dua tetes kita memberi amal kepada beliau memberi perjalanan beliau lapang di si Allah subhanahu wa ta'ala terlalu agung bagi saya sebenarnya ketika kita mengenang beliau banyak jasa yang sudah diberikan kepada kita semua banyak sekali jasa-jasa beliau yang kita ambil mudah-mudahan teman-teman semua bisa setia memegang jasa-jasanya dan jika ada yang merasa tersakiti di saat beliau berkuasa ayo kita doakan kita buang jauh-jauh semoga penyakit-penyakit itu bisa lepas dari kita semuanya saya atas nama wakil bupati mengucapkan banyak terima kasih di acara ini telah digagas dengan baik bersama Bapak Sekda dan para GHAI meskipun acara ini serba terbatas tapi tidak mengurangi rasa nilai yang sangat tinggi bagi teman-teman semuanya mohon maaf jika beliau masih ada beban masih ada goresan-goresan yang tercecer di hati teman-teman saya mohon hilangkan dulu buang jauh-jauh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati malam ini saya percaya yakin beliau hadir melihat kita yang duduk bersimpu sekarang ini mendoakan insyaallah beliau hadir di tempat ini dan kita yang masih hidup mudah-mudahan terus berkumpul bersama orang-orang baik orang-orang soleh kita yang masih hidup ini terus bersama-sama dengan orang-orang baik dan saya percaya yakin kehidupan ini adalah suatu bentuk kehidupan di mana kita akan menjalani perjalanan panjang di akhirat nanti jika teman-teman nantinya ada sesuatu yang mengganjal terhadap sikap-sikap beliau tolong sampaikan pada saya saya akan ganti ada yang sikap mungkin yang kurang pas tolong sampaikan nah begitu baiknya beliau terhadap kita semua sehingga kabupaten kita ini hampir dipastikan yang semula tidak terduga yang semula kabupaten tertinggal bisa lepas dari ketiga-tiga yang semula tidak ada prestasi hampir semua prestasi didapat karena beliau punya gagasan-gagasan besar yang harus diterjemahkan oleh anak buahnya dan Alhamdulillah anak buahnya bisa menerjemahkan itu seiring bersamanya dengan solawat-solawat yang sudah kita pelihara selama ini bagi teman-teman dalam perjalanan pemerintahan berikutnya bulan ini adalah bulan penemik antara eksekutif dengan legislatif saya yakinkan Bapak yang ASN akan tetap memperoleh gaji jangan khawatir kalau saya memang saya sudah berkorban tidak memperoleh gaji tapi saya yakinkan yang ASN insyaallah dalam waktu 14 hari gaji ini akan turun karena tadi saya mengutus bagian keuangan ke Pemprov minta pertimbangan kita harus pegang prinsip jangan diombang ambingkan oleh suatu politik tapi itulah namanya politik tolong sampaikan kepada staffnya jangan sampai tidak usah ragu bahwa gaji listrik semuanya itu akan terbayarkan dengan baik mudah-mudahan perjalanan pemerintahan mulai dari tahun 2010 2015 bersama Bapak Rahmat 2015 bersama saya ini menjadi sejarah kebersamaan kita semua dan kita yakin sejarah ini menjadi kenangan bagi kita semua di saat jenengan mengenang Bapak Bupati Dada Wigarto yang tersirat pasti sholawat itu yang tersirat perjuangan beliau begitu gigih untuk memperjuangkan sholat dan bahkan di akhir hayatnya beliau masih sempat menghatamkan sholawat hari mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti itu dan berdoa kebiasaan kebiasaan baik kita akan menjadi jalan hidup terakhir kita membaca sholawat yang beliau canangkan di kabupaten ini menjadi akhir perjalanan hidup beliau kita belum tentu seperti beliau tapi berdoa mudah-mudahan seperti beliau Allah telah memberikan jalan takdirnya sehingga kita semua ingin mengikutinya mungkin ini yang bisa sampaikan terima kasih mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Hadirin Rahim Al-Kum Allah selanjutnya adalah pembacaan kalimat musyarafah atau sarwah yang dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh beliau yang kami melihakan dan kami taldimi Kiyai Haji Miftahul Arifin kepada beliau kami haturkan Al-Fatihah Iyaka nabud Iyaka nasta'in ihdini surat المستقيم surat الذين en'amt عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظال آمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وعظم أجرا وأستغفر الله العظيم إن الله غفور رحم Astagfirullah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati